Luar biasa pernah jadi dubes Singapura ya Pak ya, Menteri Perdagangan, Menko Polhukam, pernah juga menjadi, apalagi Pak, banyak banget. Perindustrian. Menteri Perindustrian juga pernah. Sekarang Menko Maritim, sekarang Menko Maritim dan Investasi. Itukah yang membuat Bapak disebut atau dijulukin sebagai Menko segala urusan? Ya enggak juga. Semua kerja itu kan pasti holistik ya, terintegrasi. Jadi enggak boleh dong kita kerja itu segmented atau artinya kotak-kotak. Jadi harus menyelesaikan masalah itu, harus utuh. Jadi akibatnya ya bisa aja lintas kementerian, lintas segala macam. Supaya masalahnya selesai. Pak Luar biasa enggak marah disebut segala Menko segala urusan itu ya? Suka-sukanya lah.